Desa Pulau Betung di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi dikenal sebagai sentra kerajinan ukiran kayu Hasil produksinya sempat merambah pasar mancanegara Sayang, masa-masa itu hampir tunak Banyak kerajin yang gulung tikar dan beralih pada pekerjaan lain Akibat kesulitan mendapatkan bahan baku Kerajinan ukiran kayu betung diawali sekitar tahun 1997 Kerajinan ini mulai menjadi kebanggaan dan pekerjaan utama masyarakat Pulau Betung sekitar tahun 2005 Saat itu jumlah perajin mencapai puluhan orang Di masa kemasannya, kerajinan ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja Namun sempat diekspor ke negara Thailand Penghasilan perbulan perajin pun terbilang besar Dalam satu bulan bisa mencapai 8 juta rupiah Namun sejak tahun 2009, bisnis ukiran kayu betung mulai ditinggal perajin Penyebabnya karena sulitnya mendapatkan bahan baku berupa kayu rengas, sungkai, dan tembesu sebagai bahan utama Kesulitan bahan baku yang dikeluhkan para perajin tersebut masih dirasakan hingga saat ini Kayu-kayu yang berkualitas tidak lagi mudah didapatkan Sekarang perajin ukiran kayu betung hanya tinggal 7 orang Banyak diantara mereka yang beralih profesi seperti kerja di peti Membuka bentel, warung nasi, bahkan ada yang kembali menyadap karet Salah satu perajin ukiran kayu betung yang tidak menghentakkan Kesulitan utama adalah susahnya mendapatkan bahan baku kayu Selain itu, peminat yang membeli juga berkurang Para perajin ukiran kayu betung berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi Agar perajinan ciri khas provinsi Jambi ini dapat bertahan Selain itu, mereka juga meminta pemerintah lebih pincar melakukan promosi Sehingga ukiran kayu betung dapat dikenal masyarakat kuas Ijwan Solimin, Info Jambi TV